Intro Pemirsa kawasan wisata religi Daru Zamzam Cimenteng, Campakaca Anjur Selasa 5 Februari 2022 menjadi pilihan para cundikiawan asal Jakarta ini Melihat dari dekat berbagai potensi yang ada di dalamnya Sekaligus dijadikan momentum bertadabur alam hingga menjajal kerjasama dalam berbagai hal Dan berikut kita simak liputan selengkapnya Sambutan hangat dari pendiri sekaligus pimpinan Daru Zamzam hingga sajian kudapan tradisional khas Cimenteng, Campakaca, Cianjur Bewarnai kunjungan silaturahmi keluarga pengusaha dan para cundikiawan muslim Hingga aktivis sosial dan komunitas parenting di lokasi wisata alam Daru Zamzam Momentum kunjungan silaturahmi dan tadabur alam tersebut dimanfaatkan para tokoh ini Untuk melihat dari dekat berbagai potensi baik di bidang peternakan maupun bidang agrobisnis Didampingi sang istri dan orang tua, Kak Mal pendiri Daru Zamzam menjadi guide para tamu ini Hingga membeberkan pengalamannya bertani dengan menghadirkan bibit unggul untuk setiap tanaman yang ada di lahan seluas 9 hektare ini Bagi setiap pengunjung di lokasi perkebunan ini merasakan banyak menemukan sesuatu yang langka ditemukan di tempat lain Dengan hadirnya pohon-pohon kategori pendek namun telah berbuah lebat dan mudah untuk memetik atau memanennya Apa saja umat islam yang mau berwakaf itulah kesempatan wakaf yang terbaik Di tempat Darul Zamzam Ya Darul Zamzam Cimenteng Cianjur Jawa Barat Insya Allah Tidak terlalu sulit untuk mencapai ke sini Tempatnya 750 meter di atas laut Sejuk, angin berembus, pandangan juga bagus Kemudian umat islam bisa berkunjung ke sini Dan berlombol-lombol untuk berwakaf Amin Doa-doa terbaik juga terucap dari cindikiawan muslim yang turut dalam rombongan Sekaligus mengajak umat islam untuk melakukan investasi akhirat khususnya di Darul Zamzam Seolah-olah semua harapan cita-cita kita berkat sokongan, dukungan dari umat islam Akan dimudahkan oleh Allah SWT Darul Zamzam akan menjadi suatu lembaga yang bermanfaat nanti bagi dakwah islam Kesan-kesannya sangat menyenangkan dan juga melelahkan Tapi menyehatkan Muslimin dan muslimat yang diberi oleh Allah kelebihan harta Jangan jadikan harta sebagai harta dunia Tapi kita jadikan sebagai investasi akhirat itu dengan berwakaf Dan kalau berwakaf Supaya manfaatnya lebih terasa oleh kemuslimin yang ada di gunung Padang Maka orang Padang sebaiknya berwakaf di Darul Zamzam Sementara itu suasana siang menjelang sore ternyata semakin seru saja Apalagi dengan hadirnya durian jatuhan yang selama ini menjadi sesuatu banget Untuk para pengunjung yang hobi dengan buah bulat berduri ini Yayasannya ternyata memang dirancang untuk memfasilitasi banyak kegiatan Saya lihat berbagai pendekatannya ada agro Kemudian juga di samping itu ternaknya juga ada Dan ini sudah dimulai Yayasan Darul Zamzam ini memberdayakan masyarakat Tinggal nanti juga anak-anak asuh yang saat ini ada di masing-masing keluarga Kalaupun ada kegiatan disini senternya rumah yatim atau rumah buah apa Ini yang menjadi PR Mudah-mudahan ada banyak dukungan, sinergi Kalaupun nanti Yayasan Darul Zamzam ini untuk kegiatan pelayanan kepada anak-anak Itu barangkali bisa juga bersinerginya itu dalam bentuk lembaga kesejahteraan sosial Saya sama-sama mengajak kepada apa namanya didatur Kepada sponsor untuk bisa bersinergi Mendukung kegiatan-kegiatan di Yayasan Darul Zamzam ini Alhamdulillah rupuy alhammin pokoknya mah keren banget Nggak akan nyesel banyak hikmah yang didapat Salah satunya hari ini poin yang saya dapatkan adalah Tatkala kita meminta pada Allah itu jangan tanggung-tanggung ternyata kesuksesan dari daru jam-jam ini adalah bagaimana beliau meminta sama Allah dan Allah yang menjadikan semuanya lengkap ada wisata peternakannya perkebunannya pokoknya keren banget deh kalau gak kesini, rugi karena saya juga banyak ilmu deh yang didapat dari sini khususnya dari Umi ibunya, pemilik ini luar biasa mantap, good parentingnya bagus, sip deh pokoknya wisata segalanya disini mah, termasuk wisata rohani juga datang ya ayo berwakap untuk melengkapi semua fasilitas yang ada di daru zam-zam tanahnya sudah ada sudah lengkap, tinggal kita melengkapi pembangunan-pembangunannya karena tadi, kalau kita berinvestasi untuk keherap, insya Allah dunianya juga dapat teriring doa dari orang-orang soleh, semoga saja perjuangan dan cita-cita mulia mewujudkan pondok pesantren tahfid quran masjid dan rumah yatim doa serta fasilitas pendukung lainnya senantiasa mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala Iman Sulaiman untuk kabar Janjur TV selamat menikmati 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 selamat menikmati